Inilah lima tempat angker di Cimahi, Jawa Barat yang banyak arwah penasaran. Cimahi sebuah kota administratif yang ada di Provinsi Jawa Barat, terkenal dengan keindahan alam dan budayanya. Namun dibalik keindahannya Cimahi juga menyimpan beberapa tempat angker yang menjadi destinasi wisata horor tersembunyi yang dipenuhi kisah mistis. Penasarankan di mana saja tempat-tempat angker yang ada di Cimahi, Jawa Barat. 1. Rumah Tua Cibereum. Rumah tua ini terletak di Jalan Cibereum-Cimahi, rumah ini. Dibangun pada masa penjajahan Belanda dan pernah dihuni oleh seorang keluarga pribumi. Namun kini rumah ini telah terbengkalai dan terlihat sangat angker, konon. Rumah ini dihuni oleh arwah seorang wanita yang meninggal secara tragis. Rumah ini memang sudah terkenal angker bahkan masyarakat sekitar juga sering melihat sosok penampakan hantu wanita Belanda dengan wajah menyeramkan. 2. Rumah Sakit Dustira. Rumah Sakit Dustira adalah rumah sakit militer yang telah berdiri sejak tahun 1887. Rumah sakit ini pernah digunakan untuk merawat tentara Belanda dan Jepang dan banyak jiwa yang meninggal di sini. Namun rumah sakit ini dihuni oleh banyak arwah penasaran termasuk arwah para tentara yang gugur dalam perang. Bahkan banyak orang yang mengatakan jika mereka sering melihat sosok penampakan wanita berambut panjang dengan memakai baju berwarna merah. 3. Gunung Bohong. Gunung ini terletak di Kecamatan Cimahi Utara. Kabupaten Cimahi, gunung ini terkenal angker karena sering terjadi penampakan makhluk halus. Seperti namanya Gunung Bohong merupakan sebuah bukit di Padusuka Cimahi yang memiliki ketinggian 896 meter atau 2.939 kaki. Selain memiliki panorama yang indah, bukit ini juga tidak lepas dari kisah mistisnya. Namun gunung ini dihuni oleh banyak makhluk halus termasuk jin, setan, dan kuntilanak. Empat kuburan Cina Santiong, kuburan ini terletak di Jalan Kolonel Masturi Cimahi. Kuburan ini dihuni oleh banyak arwah penasaran termasuk arwah para leluhur yang belum tenang, bahkan oleh hantu tanpa kepala yang kerap menampakan dirinya pada malam hari. Masyarakat sekitar juga mengatakan jika mereka juga sering mencium aroma anjir di sepanjang area kuburan ini, hingga kuburan ini sering didatangi oleh orang-orang yang ingin berkomunikasi dengan arwah leluhur mereka. 5. Jalur Santiong Jalur Santiong ini terletak di Jalan Kolonel Masturi, Cimahi. Jalur ini terkenal angker karena sering terjadi kecelakaan. Konon, jalur ini dihuni oleh arwah para korban kecelakaan yang meninggal di sini. Kabarnya ada salah satu korban meninggal dunia yang arwahnya masih sering bergentayangan di Jalan Santiong ini, bahkan sudah banyak orang yang mengatakan, jika mereka sering merasa aneh dan merinding jika melewati jalan ini pada waktu malam hari. Itulah lima tempat angker tersembunyi yang menyeramkan di kota Cimahi, Jawa Barat. Kisah-kisah horor yang mengiringi tempat-tempat angker di Cimahi tersebut tentu bisa membuat bulu kuduk merinding. Terima kasih telah menonton!